Keberadaan sungai tengah hutan memang menjadi rumah bagi monster air yang mendiaminya. Tak ayal jika terdapat beberapa pemancing yang nekat pergi ke sana. Namun nyatanya guys, sebagian pemancing malah terkejut ketika pancingnya disambar oleh penunggu sungai, yang ternyata adalah sosok monster yang sangat besar. Dua orang pemuda sedang mencoba peruntungan memancing di danau yang berada di tengah hutan. Setelah persiapan dilakukan guys, barulah mereka mulai memancing. Setelah menunggu lama, juran pancing mereka pun melengkung hebat. Namun guys, mereka kurang beruntung karena ikan yang menyangkut di kail pancing mereka berhasil melepaskan diri. Sesaat setelah itu, juran pancing mereka melengkung hebat untuk kedua kalinya. Diakini umpan mereka disambar oleh monster penunggu danau. Perlawanan pun dimulai, pancing mereka tak henti-hentinya melengkung hebat. Dan benar saja guys, seekor ikan nila berukuran monster berhasil mereka naikkan. Besar banget ya guys! Seorang pemancing terkejut ketika terdapat ikan yang menyambar umpan pancingnya. Segeralah ia berusaha mengajar buruannya itu. Temannya yang ada di dalam perahu berkata, itu kemungkinan ikan yang sangat besar. Rel pancingnya sampai ikut berderik pertanda ikan yang menyambar umpannya adalah monster penunggu sungai. Pertarungan pun berlangsung lama guys, dan akhirnya sosok monster yang ternyata ikan Nile Pierce berbobot 120 kg berhasil ia naikkan ke perahu. Seorang pemancing berhasil mendapatkan ikan Taiman berukuran monster. Ikan Taiman merupakan ikan paling besar daripada keluarga ikan Salmon. Bahkan ikan ini sampai dijuluki serigala sungai Siberia. Ikan Taiman juga sangat sulit dilumpuhkan karena kekuatan tarikannya yang sangat kuat. Bahkan pria ini dibilang sangat beruntung guys. Ia mampu mengamankan monster Taiman seberat 100 kg. Pria ini sampai terpeleset ketika ia mengetahui umpan pancingnya di sambar ikan. Pancing yang terus berderik kencang membuatnya penasaran ikan monster apa yang menyambar umpannya itu. Setelah perlawanan dilakukan, diketahui ikan yang menyambar umpannya adalah seekor ikan aligator berukuran raksasa. Bahkan lebih besar dari badan pemancing itu sendiri. Ikan aligator merupakan ikan yang memiliki mulut dan gigi seperti buaya. Dan ikan ini dapat tumbuh maksimal sepanjang 3 meter dengan bobot lebih dari 100 kg. Wah wah. Warga di bantaran sungai Mekong terkejut seorang nelayan sungai berhasil menemukan ikan pari berukuran raksasa. Awalnya ikan itu tersangkut jaring nelayan. Lalu karena terlalu besar, ikan itu diarak ke tepian sungai. Setelah diukur guys, ini merupakan ikan pari air tawar paling besar yang pernah ditemukan di sungai Mekong. Bahkan saking besarnya, ia memiliki bobot seberat 300 kg dan tercetak di museum rekor dunia menjadi ikan pari air tawar paling besar di dunia. Pemancing di atas perahu terkejut ketika pancingnya melengkung di sambar ikan monster. Perlawanan ikan sangatlah buas hingga membuat pemancing itu mengeluarkan tenaga ekstra. Setelah lama menghadapi perlawanan sang monster, monster penghuni sungai pun menyerah. Monster Sturgeon berhasil ia kalahkan. Ikan ini sangatlah besar, bahkan untuk mengangkatnya pun dibutuhkan 3 orang manusia dewasa. Wow! Sungai Amazon merupakan surganya para monster air yang ada di dunia. Tak ayal bagi pemancing memiliki nyali yang besar, tempat tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus ditahlukan. Layaknya pemancing ini guys. Ia rela menaiki perahu kecil yang dipandu suku lokal demi mendapatkan monster penunggu sungai terpanjang di dunia itu. Lihat aja aksinya ketika joran pancingnya disambar oleh monster penunggu sungai. Perahu yang ditumpanginya seakan-akan ikut terseret terbawa monster sungai itu. Untung saja suku lokal yang memandunya sangat tahu akan kondisi dan arus sungai sekitar. Setelah monster itu menyerah, benar saja guys, seekor ikan arapaima raksasa yang menyambar umpannya. Ikan yang menyambar pancingnya ini diperkirakan memiliki bobot di atas 150 kilogram. Waduh, besar banget ya guys. Seorang pria berhasil menarik ikan lele monster di sebuah sungai. Lele itu pun sangat besar dan berat. Pria itu sungguh takjub akan keberhasilannya mengalahkan lele monster itu. Ikan lele monster ini segera ia timbang dan ikan itu memiliki berat 120 kilogram. Tahukah kalian guys, terdapat hiu air tawar yang berkeliaran di sungai-sungai besar. Ia adalah bull shark atau hiu banteng. Hiu ini dapat hidup di sungai air tawar dan dapat mencapai panjang badan 3 meter. Seorang pemancing terkenal pernah menemukan hiu monster ini saat memancing di sebuah sungai. Alhasil guys, hiu tangkapannya itu saat ini masih menduduki hiu monster terbesar yang berhasil dipancing di sungai air tawar. Seorang pria menemukan makhluk monster di dalam kubangan lumpur di tengah hutan. Ternyata oh ternyata guys, makhluk itu adalah belut listrik. Setelah mengetahui itu, ia ingin menangkapnya. Belut itu berukuran sangat besar dan panjang, bahkan sama besarnya dengan lengan orang dewasa. Wow! Nah guys, itu dia monster penghuni sungai air tawar yang berhasil tertangkap menurut Bang Miki. Gimana nih menurut kalian? Ketik komentarmu di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Bang Miki apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. See you next video! Sub indo by broth3rmax